Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu subscribe Mudah mendukung channel saya Sekarang saya mau bahas tentang ketapel ikan pakai rel lagi Disini saya pakai rel bekas Tapi masih lumayan bisa dipakai Disini saya gunakan untuk metapel ikan Ini dudukannya Pake kayu Ini lubang Berlupa Nanti kayak gini Ini pakai karet ban bekas Sepeda motor Ini saya paku Ini fungsinya buat nahan Seluruh ketapelnya Biar tidak licin Kayak gini Ini saya pakai dudukan rel Yang biasa dipakai Di joran tekek Namanya apa Gatau lupa Yang tahu boleh komen di bawah Ini dudukan rel buat tempat rel Banyak di toko pancing Harganya kisaran 10-15 ribu Oke sekarang saya mau baut ini dulu Sekarang kita pasang relnya Ini tempat pancing Bisa dilepas Kalau di video saya sebelumnya saya pakai paku Ini kancing otomatis Tidak bisa dilepas Kalau ini bisa dilepas Terima kasih Ini biasa saya gunakan untuk mengetapel Tapi sekarang lagi musim kemarau Jadi sudah tidak pernah mengetapel ikan lagi Karena tidak ada tempat buruan yang bagus Yang banyak ikannya Yang banyak ikannya Oke ini Kalau mau ngetapel Pasang sini Ini ruwit buat Karetnya harus dibawa ini Dan ini Jangan lupa dibuka Ini harus dibawa ya Karena Kalau dibawa pasti larinya di atas Pentil ini Kalau di atas ruwitnya Larinya pasti Ke bawah sini Ke bawah karet Ke bawah karet bahaya Karena nanti larinya ke bawah karet Ke sini Ke sini Nanti bisa Balik ke bahaya Jadi Nanti Harus di atas Harus di atas Ininya di bawah Duitnya harus di bawah Jangan di atas Kayak gini Larinya pasti Oke Di bawah Di bawah yang Bahaya bisa balik Terus di atas Sayang Oke Buat pemula Kalau mau ngetapel Tangan yang Tangan yang kiri Harus Ikuti Tangan yang kanan Jangan berlawanan Kayak gini Jangan kayak gini Jangan kayak gini Harus Harus Ikuti Jangan berlawanan Titik Terus Lepas Oke Terima kasih Sekian video dari saya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih